Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kembali kita berjumpa dalam program My Lovely Time with Jesus Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika berpergian jauh Mengendarai kendaraan pribadi maupun umum dengan barang bawaan yang banyak Tentu Bapak Ibu tidak akan menggendongnya sepanjang perjalanan Apa jadinya kalau itu yang Bapak Ibu lakukan Bapak Ibu akan merasa lelah sekalipun tidak berjalan kaki Bapak Ibu tidak dapat menikmati indahnya perjalanan karena terfokus pada beban yang dibawa Hal yang tepat dilakukan ialah meletakkan barang atau beban tersebut pada tempat yang disediakan Misalnya bagasi atau mungkin lantai kendaraan Dalam hidup ini seringkali kita memikul beban yang dapat membuat kita kelelahan yaitu rasa khawatir Misalnya saja keadaan seperti sekarang ini pasti membuat banyak orang merasa cemas Bagaimana kalau kebutuhan keluarga saya tidak tercukupi Bagaimana nasib saya kalau di PHK Bagaimana dengan bisnis saya yang semakin menurun omsetnya Bagaimana dengan pembiayaan dan masa studi saya Bagaimana dengan kesehatan saya Pertanyaan tersebut adalah sebagian kecil dari daftar kekhawatiran yang dialami oleh kita Bapak Ibu Masmur 55 ayat 23 mengatakan Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah Ayat ini begitu berkesan untuk saya karena ditulis oleh seseorang yang hebat Kuat, terkenal, berkuasa namun masih mengalami kekhawatiran Dia adalah Daud Hal ini memberitahu bahwa tidak ada manusia yang kebal dari virus Virus khawatir tersebut Juga sekaligus memberitahu bahwa ada vaksin untuk kekhawatiran Yaitu dengan berserah pada Tuhan Alam mengerti betul keadaan manusia yang memiliki kecenderungan khawatir Terhadap keadaan sekitarnya Sehingga mencatat banyak sekali ayat yang membicarakan khawatir, takut, cemas, dan sebagainya Ilustrasi di awal renungan yang saya sampaikan Tentu tidak bertujuan menyamakan Tuhan dengan kendaraan Yang seenaknya bisa kita pakai melancu kemanapun kita mau Namun yang saya mau tekankan ialah Tuhan bersedia berjalan bersama kita Dan memberi tempat meletakkan beban khawatir kita Namun mengapa kita kadang masih merasa lelah dan frustasi menghadapi kehidupan Bukankah kita memiliki Tuhan yang luar biasa yang berjalan bersama dengan kita Jawaban untuk pertanyaan tersebut seringkali bukan karena besar dan banyaknya persoalan yang kita hadapi Tetapi karena kita masih menggendong beban itu sendiri Mari kita letakkan khawatir kita kepada Tuhan dengan penyerahan yang penuh lewat doa-doa kita Jangan berpikir negatif untuk apa yang sudah kita serahkan pada Tuhan Dan berkata bagaimana kalau kurang Bagaimana besok Bagaimana dengan keluarga dan anak-anak saya Bagaimana dengan masa depan saya Bagaimana dengan kesehatan saya Bagaimana dengan pekerjaan saya Bagaimana dengan bisnis saya Mari Jangan ragukan Tuhan Kalau kita masih hidup sampai hari ini Sesungguhnya Tuhan sudah memelihara kita di masa-masa lalu Maka saya percaya Dia sanggup memelihara hidup kita hari ini dan masa mendatang Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita Bekerja, belajar, berusaha sebaik-baiknya Biarlah Tuhan melakukan bagiannya Yaitu memberi berkat lewat apa yang kita usahakan Selamat beraktifitas dan melihat pemeliharaan Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.